Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali dalam tutorial pembimbingan belajar coding bersama saya, Abdillah Barajah. Pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu part 5, kita telah berhasil mengupload foto ke dalam storage dan menyimpan link gambar pada field foto di database. Berikutnya, URL-nya juga sudah kita berhasil simpan ke dalam database. Kali ini kita akan menampilkan data kontak dari database cloud dan foto dari storage ke dalam recycle view dalam bentuk list. Untuk itu, kita persiapkan terlebih dahulu untuk layout sebagai template list itemnya. Oke, mari kita buka project Android Studio. Oke, kita sudah ditampilkan list itemnya. Kemudian, kita akan mendesain terlebih dahulu untuk item kontak. Kita lihat pada recycle layout di sini. Ini baru ada dua. Kemudian, kita masukkan untuk item kontaknya. Untuk menambahkan layout di sini, kita cukup dengan klik kanan pada layout, klik new, kemudian layout resource file. Kemudian di sini, kita tuliskan item kontak. Seperti ini saja. Di sini ada tampilannya dengan constraint. Kita biarkan saja dengan modelnya constraint. Ini saya besarin dulu. Lalu kita desain. Kita desainnya standar saja. Jadi, kita ingin menampilkan hanya tiga pada list nanti. Pada activity main. Di sini nanti kita akan menampilkan gambar. Kemudian kontak atau nama kontaknya dan nomor teleponnya. Pertama dengan image view. Kita masukkan. Di sini sudah kita simpan di sini. Kita masukkan yang ini ya. Untuk ukuran kita kecilkan menjadi 100 db saja. Kemudian untuk namanya kita berikan image view foto. ID-nya. Kita ganti dulu. Kemudian untuk margin kita akan memberikan karena ini constraint ya. Atas bawah ini kita jadikan ini 16 juga tidak masalah. Oke, bagus. Sudah. Sudah sesuai. Next berikutnya untuk nama kontaknya. Dengan text view. Di sini. Dengan text view. Untuk ukurannya, ukurkan konten saja. Tapi untuk tingginya kita ganti jadi margin atas ya. Ini jadi 32. Ya, sudah sesuai. Kemudian untuk samping seginya. Sudah sesuai. Ini adalah 24. Ya. 24. Kita desain untuk. Ini cetak tebal. Kita besarkan jadi. 24. 24. Kemudian di sini kita akan mengganti dengan nama. Oke. Jadi nanti kelihatan seperti ini ya. Sudah. Next. Untuk mengganti. Ini bisa diganti untuk font-nya. Saya dipilih kalau more font. Berarti nanti kita akan download dari internet ya. Macam-macam font yang disediakan. Oleh Android. Kita bisa pilih font-nya. Di sini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk text view yang kedua sebagai nomor teleponnya. Untuk gambar. Di sini. Margin. Dengan atasnya. Adalah. Cukup 8 saja ya. Jangan terlalu. Jangan terlalu ke bawah. Tapi untuk gambar kita bisa ganti dengan untuk ukuran dengan ukuran 18 ya. Biar lebih besar. Next adalah samping kirinya. Kita gunakan ini 24 saja. Biar sama seperti yang di atasnya. Oke. Ini sudah sama semua. Kemudian karena kita menggunakan button off ya. Seperti circle image view. Maka kita akan mengganti. Mengganti dengan cara. Kita klik. Tanda di sini ya. Kita klik. Tanda di sini untuk melihat source-nya. Ini adalah. Bedanya adalah source code-nya. Kalau di sini source code. Kalau ini adalah design layout-nya. Tapi kalau yang tengah ini kita klik. Maka akan menampilkan dua-duanya. Split. Jadi ini source code-nya. Dan ini adalah tampilan hasilnya. Oke. Seperti ini juga. Tidak boleh. Langsung kita ganti dengan. Ketik. Langsung enter aja. Seperti ini. Kemudian ini masih tidak muncul. Tetapi karena ada perbedaan untuk Android dalam menampilkan drawable-nya. Di sini kita cukup hilangkan saja. Di sini untuk app-nya. App-nya kita ganti dengan Android. Kemudian compact-nya kita hilangkan. Jadi Android search. Ini adalah model image view yang lama ya. Seperti itu. Tapi ini kita masih bisa gunakan. Dan nanti hasilnya adalah berbentuk lingkaran. Oke. Untuk berikutnya. Ini adalah contoh dari. Ini sebagai template. Sebagai template yang nantinya akan ditampilkan ke dalam activity main. Oke. Nah. Pada activity main kita bisa melihat hasil dari template di sini. Oh ya. Kita masih ada kurang satu lagi. Untuk kita kembalikan ke design pool. Untuk kita klik constraint layout. Atau klik di tengah ini aja juga termasuk constraint layout. Layout height-nya, tingginya. Kita jadikan sebagai work content. Sehingga nah. Padaannya seperti ini. Sebagai work content. Di sini karena terlalu mepet ya. Nempel dengan pian. Maka kita berikan di bawah ini. Kita jadikan ini 16 juga sama. Sehingga marginnya akan menjadi seimbang. Memang untuk design membutuhkan waktu. Berikutnya di sini pada my contact list. Kita dapat untuk memberikan atau menampilkan contoh template yang di sini. Nanti hasilnya seperti apa. Kita bisa melihat di sini. Dengan mencari pada list item. Pada list item di sini. Kita klik. Lalu pilih item kontak. Ini menghasilkan list item di sini akan menampilkan seluruh layout yang sudah kita buat. Jadi kalau layout item kontak ini belum pernah kita buat. Maka di sini kita tidak ada. Tidak akan muncul. Sekarang kita klik aja item kontak. Klik. Nah di sini contoh hasilnya adalah saat nanti ditampilkan. Templatenya adalah seperti ini. Jadi nanti hasilnya ini gambar. Ini nama kontak. Ini text view. Oke ini kita ganti. Untuk text view nya menjadi. Phone number. Oke. Ini kalau sudah seperti ini kita bisa escape aja juga. Enter. Ini phone number. Kalau kita lihat di sini. Di sini belum berubah. Tapi nanti akan berubah ya. Biasanya berubahnya ini kalau kita refresh. Kadang-kadang tidak otomatis. Seharusnya. Kita close activity main. Kita lihat di sini. Oke. Di sini sudah berubah. Lihat. Ini adalah contoh hasilnya seperti ini. Tetapi. Dengan kita mengambilkan data dari database. Dan tulisan ini nanti akan diganti dengan. Sesuai dengan listnya. Gambarnya. Ini gambarnya sendiri. Ini nama kontaknya sendiri. Sehingga item kontak ini akan menjadi template. Seperti itu. Ini adalah desainnya. Kita akan melanjutkan untuk list yang berikutnya adalah activity pada main kontak. Pada main kontak. Klik di sini main kontaknya. Nah. Pada main activity. Ini karena kita belum pernah memberikan kode sama sekali ya. Kita akan mulai dari atas. Yaitu memulai dengan deklarasi database-nya. Artinya kita akan memberikan mengambil data dari database. Dan langsung memberikan data-data tersebut ke dalam recycle view yang ada di sini. Seperti itu. Karena kita menggunakan yang namanya adalah Firestore Recycle Option. Jadi kita menggunakan yang sudah pernah kita pakai ya. Untuk sebagai namanya Firebase UI. Ini akan mengambil data dan langsung memberikan data tersebut langsung ke dalam UI-nya tanpa menggunakan adab. Ini akan lebih mengudahkan. Di dalam kelas main activity kita deklarasikan private. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini akan menonton! Ini akan menonton! Jadi Recycle View ini juga perlu untuk mengatur item kontak ini untuk menyesuaikan dengan Recycle View-nya. Seperti itu. Karena Pondelnya adalah Vertical. Nah, selanjutnya untuk hasil baru kita inputkan ke dalam recycle view. Nah, selanjutnya bagaimana proses pengambilan datanya? Untuk proses pengambilan data kita gunakan sebuah method, yaitu method untuk getData. Kita coba lebih mudah ya, langsung aja getData. Ini karena warna merah ya, alt enter. Ini create method, ini agar dibuatin. Baru kita isikan perintahnya untuk mengambil data dari database. Sebelum kita mengambil data dari database, kita tetap harus mengambil namanya adalah view holder. View holder ini digunakan untuk memberikan data per masing-masing dari item yang ada di sini. Misalkan untuk gambar disesuaikan. Jadi agar tidak salah atau tidak terbalik seperti itu. Menyesuaikan, memberikan data sesuai dengan tempatnya seperti itu. Kita gunakan dengan class holder atau namanya view holder. View holder di sini kita akan membuatnya kita masukkan di bawah sini. Public. di sini kita klik alt enter untuk membuat konstruktor. kemudian di sini kita akan menambahkan variable. Jadi adanya variable di sini. Karena kita akan menambahkan sesuai apa yang ada di item contact. di sini untuk ID-ID nya. Kita akan menambahkan ini untuk constraint layout. Kita akan tambahkan constraint layout. Kita samakan dengan nama widgetnya. kemudian untuk image view foto sudah kita buatkan. text view kita buatkan text view nama. text view nama. text view nama. text view nama. kemudian yang di sini adalah telepon. text view. telepon. Ya. Oke. Sudah ada empat. Sekarang kita akan tambahkan di sini. Circle image view. Karena ini bukan image view. Tetapi adalah circle image view. Karena kita sudah mengganti. Sudah mengganti ID atau widgetnya. Dengan miliknya yang dari. Ini. Ado Donhoff. Ya. Next berikutnya. text view. text view. Constrain layout nya juga kita masukkan. sekarang kita akan pemberian nilai value nya dari setiap masing-masing widget yang ada di atasnya yang sudah kita buat. Jadi mulai foto kontak. Item view. Titik. Find view by ID. R.ID. Titik. Ini dia. Pakainya image view foto ya. Kemudian nama kontak. Sama dengan item view. foul 8,Г8,¨,2,2,16,2,1,2,1,2,1,22,3 by3,ゃ,2,2,2,1,2,2 3,2,1.6,3,2,Y2,2,1,6,3,3.6,2,2,2,23,2,2,2,2,1,2,1,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,3,2,1,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,1,2,2.2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2. kita masukkan itemview.findviewbyid.constrainedlayout sudah selesai untuk kita membuat class yang namanya adalah kotak shoulder dimana isinya adalah sebagai extension dari RecycleViewViewHolder disini kita dapat melanjutkan data yang pertama kita mulai dari query kita akan menyesuaikan seperti yang sudah on context jadi sama seperti yang ada di tambah kontak disini kita menyimpannya ke dalam collection contacts dan disini kita akan mengambil datanya dari contacts kemudian kita akan membuat sebuah RecycleOption yang diambil dari kontak class ini kita berikan sebagai respons kita pilih yang Builder jadi ada RecycleOption tapi kita pilih yang Builder nah disini kita langsung berikan contact class berikan tanda titik nah ini kita langsung akan memberikan set query untuk pemberian nilainya tapi disini panjang masih cukup panjang jadi saya turunkan ke bawah dari sebelum titik sehingga disini saya bisa tuliskan query, contact class titik Build selanjutnya kita akan memberikan value pada adapter 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 yang sudah kita buat disini kita akan memberikan nilainya adapter sama dengan new Firestore RecycleAdapter nah untuk Firestore RecycleAdapter kita sebaiknya jangan langsung kita enter tapi kita tulis saja RecycleAdapter karena kita akan menambahkan ya ini ada sedikit perbedaan cara penulisannya kita berikan untuk kelasnya jadi kontak yang akan kita berikan disini akan kita masukkan agar antara holder yang sudah kita buat tadi ya dengan kelas kontak kelas java disini kita gabungkannya di adapter disini seperti itu response kita berikan tanda kurung kurawal kemudian titik koma nah karena ini adalah sebuah library atau kelas yang bersifat abstrak maka method dari methodnya harus kita implementasikan semuanya kita berikan alt enter klik implement method ini kita langsung klik ok aja nah kita akan menggunakan method dari onCreateViewHolder dan bind ya jadi kayak binding jadi menggabungkan setiap kali ada perubahan juga akan berhubungan dengan setiap datanya itu berhubungan dengan UI nya seperti itu kemudian di bawah ini untuk yang onCreateViewHolder kita akan berikan view sama dengan layout inflator parameter from from parent titik get context inflator inflator r.layout item kontak oke kemudian disini kita akan mengganti dengan new context holder view ya next berikutnya kita akan memberikan atau mengambil data dari database ya jadi data itu yang sudah di query kan yang sudah diambil akan disimpan di dalam bentuk array yang array nya disini di kelas kontak ya sebelumnya kemudian kita akan ambil one by one per baris per baris dat list nya itu diambil dari model yang ada disini kontak berarti kita gunakan picasso untuk mengambil datanya untuk gambar ya khusus untuk gambar model titik get photo titik intu kita akan mengirimkan ke folder foto kontak seperti ini kita bisa tambahkan untuk bisa lebih fit ya kita gunakan ini fit untuk gambarnya lebih jadi lebih sesuai dengan ukuran image yang ada di disini fit sesuai seperti ini kemudian holder titik om nama kontak set text model get nama ya kemudian yang ke tiga kita akan mengambil untuk yang telepon kontak ya disini kan ada tiga foto nama kontak dan telepon set text model titik get telepon oke jadi kita sudah mengambil tiga dan secara otomatis per masing-masing per masing-masing list akan diberikan data sebanyak sebanyak data yang ada jadi kalau datanya ada dua ya dua-duanya hanya dua saja yang dimiliki kita tidak perlu menggunakan perulangan atau looping ya for loop setiap masing-masing mengambil data dari array dan langsung memberikan tidak perlu karena sudah langsung disesuaikan jumlahnya langsung dari class ke holder-nya dan holder disini kita menggunakan adapter-nya nah terakhir kita akan sesuaikan untuk adapter-nya notify set data notify data set change recycler adapter set adapter set adapter set adapter jadi kemudian ini adalah yang terakhir masih ada di dalam di dalam gate data masih di dalam gate data di dalam bloknya di dalam blok gate data tandanya seperti ini nah ini akan tadi yang tadi semua data yang sudah di mapping per masing-masing objek sesuai dengan list datanya ini akan di disetkan ke dalam adapter atau dimasukkan ke dalam adapter recycle view ya nah terakhir kita akan memberikan jika saat apabila aplikasi itu keluar atau saat aplikasi pertama kali dijalankan dan apabila aplikasi itu berhenti kita akan memberikan on on start ya saat pertama kali dijalankan nanti kita akan menggunakan adapter set start listening oke kemudian kita akan menggunakan on resume ya jadi pada saat pertama melanjutkan lagi jadi jika keluar dari aplikasi tapi bukan bukan exit bukan aplikasinya itu tidak berhenti bukan tetapi hanya keluar dari aplikasi dan saat kembali lagi di resume ini juga kita jadikan untuk start listening lagi terakhir kita akan gunakan untuk on stop jika stop maka kita akan stop listening oke ini sampai disini untuk kode yang kita buatkan kita akan coba untuk test running apakah kode yang kita buat ini sudah bisa berjalan ataupun oke disini sudah muncul satu file saja coba sekarang kita akan menambahkan untuk menambahkan data oke disini sudah langsung masuk ya disini sekarang kita akan tambahkan fasilitas atau progress bar kita belum masukkan progress bar nya yang pertama adalah pada activity main kita masukkan progress bar widget progress bar kita taruh ada di tengah-tengah sini saja ya kemudian untuk kita langsung naikkan saja kemudian untuk oke ini namanya progress bar juga ya selalu lalu lalu pada main egg ini buahnya saya hilangkan kemudian di bagian atas saya deklarasi kan dulu setelah researcher Oke, dan saat pertama kali dijalankan, ini akan di deklarasi dulu. Yang seperti ini, nanti progress bar-nya akan diaktifkan langsung. Nanti kita gunakan saat ini kita fokuskan di tampilannya, sehingga kita telah berhasil mengambilkan data dari database pada Recycle View Adapter. Kita akan mempelajari bagaimana setiap data yang ditampilkan, data yang akan ditampilkan ini, apabila kita klik nantinya, ini dapat pindah ke dalam satu aktivitas baru. Dan di dalam aktivitas itu kita dapat melakukan perubahan, jadi kita ingin menggunakan proses. Jadi kalau ini di klik yang nama, maka dia akan menjalankan yang hanya ID yang tertentu saja. Jadi per ID-nya yang akan di klik. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.